Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali guys Dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya Kasih gratis template PowerPoint silahkan anda download Jangan lupa ya like dan subscribe Ikuti terus channel saya Dengan cara bunyikan lonceng supaya dapat Update dari saya Halo teman-teman kita lanjutkan tutorial kita yang Kali ini akan melanjutkan dari Tutorial sebelumnya yaitu membuat PowerPoint Untuk presentasi Skripsi arsitektur ini yang Sebelumnya lanjut saja Kita ke File baru ya seperti ini Saya sudah siapkan kita bersihkan Dulu saya mau copy Textnya saja dari Video atau file Kita yang sebelumnya Saya Akan copy saja Kita tutup dulu yang ini Yang memerlukan textnya Kemudian ini adalah Contoh skripsinya Tadi di point 1.4 Sudah kita Selesaikan di video sebelumnya Kita mulai lagi di point 1.5 Seperti itu Oke kita Buat dulu Animasi atau ilustrasinya Saya akan membuat seperti ini Kita klik kanan format shape Hilangkan garisnya Kemudian kita ganti dengan gambar Kita pilih gambarnya Dari Oh ya teman-teman Silahkan Tinggalkan komentar Siapa yang mau buatkan template PowerPoint ya Di komentar video ini Insya Allah nanti saya akan membuatkan ya Oke kita Pilih Arsitektur Misalnya ini Oke Kita besarkan sedikit Seperti ini Oke lanjut Kita buat hiasan lagi Ya buat frame Seperti ini Kita kecilkan Ya Kita Klik simpen di belakang Send to back Hilangkan garisnya Ganti warnanya Saya pakai warna yang ini Ya disini Bisa Ya seperti itu Kira-kira Sudah sesuai Oke kita atur Kemudian textnya Kita atur ulang Point 1.5 ini Sepertinya banyak ya 1, 2, 3 Ya adalah 3 Oke 1.5 ini Bicara tentang Manfaat penelitian Saya zoom dulu Kesini Oke Kita ganti ini Dengan manfaat Ya Lanjut saja Oke Kita copy saja Supaya cepat Saya pakai Edit paste Special Oke Lanjut kita ke Poin-poinnya Kita copykan saja Semua Saya mau copy Kemudian paste Di sini Edit paste Special Kita pilihan Format tag Ok Pilihan Save Apa 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 oke tinggal kita atur tabulasinya saya mau kita kasih ruler ya ini ke garis muncul kemudian kita tabulasi mulai dari sini ini juga poin 2 kita siapkan ini disini sama seperti word yang atur tabulasinya ini tanda tabulasi kita atur simpan disini oke seperti itu sudah rapi nah kita tempatkan ulang ya supaya cantik oke selain pertama sudah kita buat yang penting adalah satu ada animasi atau ilustrasi disini sehingga slide kita tetap menarik yang melihat ya oke kita lanjut ke slide yang kedua ya seperti ini kita bersihkan dahulu ya seperti itu oke di halaman kedua saya akan membuat ilustrasi ya saya duplikat saya duplikat lagi kemudian kita hilangkan garisnya hilangkan garisnya ini juga hilangkan garisnya kita atur posisinya oke saya akan group klik kanan group tinggal group seperti itu kita isi dengan gambar saya akan insert gambar pilih gambarnya yang menarik tentunya ya misalnya gambar ini ya seperti itu kemudian disini kita masuk ke bab 2 ya pinjauan pustaka dan dandasan teori oke saya masih akan buat satu buah ilustrasi lagi ini ya seperti ini kita kecilkan cukup kita hilangkan garisnya juga kasih color yang senada kita send to back ya seperti itu nah ini adalah hiasan oke kemudian saya akan membuat judul bab 2 ya kontrofi disini saya akan gunakan jenis group group tambor kemudian kemudian size nya kita besarkan karena ini judul ke 24 kita simpen di bawah aja gak masalah kemudian oke saya ada panduan warna ini saya mau pakai warna yang ini saya kopikan dulu panduan warnanya disini saya akan memilih untuk text kita pilih pakai air dropper ini ya yang itu oke lanjut kita ke 2.1 ya kita masukkan disini 2.1 pinjauan pustaka oke seperti itu saya ganti dengan open sun oke open sun 18 poinnya lanjut kita ke urayannya saya akan supaya mempercepat saya copy 1 alinnya saja gak perlu banyak-banyak nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan ya skripsi masing-masing kemudian apa yang mau diisi disini silahkan ya ini untuk contoh saja sesuai kebutuhan tentunya kita kecilkan kurutnya ke 14 kemudian colornya kita kurangi ke abu-abu ya seperti ini oke coba letak kiri kanan kalau copy dari pdf biasanya kita harus mengatur ulang sesunan hurufnya ya oke seperti ini ini masih ada di bawahnya boleh juga kita masukkan satu alinnya lagi ya size-nya saya kecilkan saya akan duplikat kemudian kita pilih alinnya di bawahnya saya akan copy lagi dari sini dari skripsi text-nya ke sini kita gunakan paste spesial oke seperti itu slide yang kedua kita sudah selesai tetap rapi ya slide tema kita yaitu untuk arsitektur tapi boleh juga template ini digunakan untuk yang lain ini hanya contoh saja karena saya mengambil salah satu skripsi tentang arsitektur ya oke kita lanjut ke slide yang ketiga saya akan buatkan slide yang ketiga kita bersihkan untuk lebih dahulu saya mau copy kan ini panduan warna oke teman-teman nanti setelah slide yang ketiga ini kita akan animasikan mulai dari awal ya jadi tetap lanjut nontonnya bagaimana membuat animasinya yang menarik oke saya akan copy kan dulu text-nya dari slide sebelumnya kemudian saya akan format background-nya dengan warna abu-abu seperti ini kemudian warna text-nya kita ubah menjadi putih seperti itu kemudian saya akan buat ilustrasi lagi disini ada dua buah ilustrasi saya hilangkan kemudian saya duplikat karena ini temanya tentang arsitekt tentunya saya akan pilih gambar-gambar tentang arsitektur jadi teman-teman siapkan dulu gambar-gambarnya seperti itu ya seperti ini kemudian saya satu lagi kita buatkan juga gambar-gambar tentang arsitektur oke lanjut kita ke poin 2.2 ya landasan teori disini kita pilih 2.2 ganti ganti oke seperti ini kemudian teksnya kita copy kan ini ada poin lagi tersendiri disini paste spesial oke jom kemudian ini kita geser kesini seperti itu saya copy kan sampai disini saja untuk contoh ya paste spesial oke kita atur ulang oke seperti itu kita ya langsung saja ke poin 22 ya saya akan buat kebawah seperti ini kemudian kita copy lagi satu disini ya kita atur tabulasinya oke ini ada urayannya lagi kita masukkan saja di bawah oke seperti ini kita buat sederhana simple tapi tetap saran saya mungkin nanti teman-teman disini urayannya yang singkat-singkat saja jangan terlalu panjang presentasi yang penting poin inti yang mau disampaikan itu tergambarkan disini oke kita lanjut ke membuat animasinya saya akan ke menu animation kemudian kita animasi yang pertama dulu ini saya akan kasih animasi ini contoh saja ya teman-teman kita pilih play in oke kita dari kiri ke kanan animation pen kita aktifkan dulu supaya bisa kita lihat kemudian kita pilih startnya on click durasinya 1 menit klik kanan saya effect option saya mau kasih bounce ya bentulan ya oke seperti itu kemudian ini sama kita animasikan play in tapi dari bawah ke atas with prepius kemudian kita start durasinya 1 menit hanya delaynya kita tambahkan 50 kita kasih bounce juga disini ya seperti itu 0.5 second oke ini begitu klik dua-dua jalankan seperti itu lanjut kita ke textnya textnya saya akan kasih animasi misalnya wipe seperti itu ya wipe effect on click durasinya 0.25 oke atau kita tambah durasinya 0.75 ya seperti itu lanjut ke text urayan ini kita kasih animasi misalnya ya contoh saja pack in kemudian startnya after previous jadi setelah durul di atas ini lanjut saya akan ya kita pilih per paragraf ya effect option by word seperti itu ya oke ini kita durasinya karena perkata tadi 0.25 saja kita turunkan oke lanjut ke slide yang kedua ini sama saya akan kasih animasi kita pilih expand ya seperti itu on click durasinya tetap dan ini kita pilih oke seperti itu startnya with previous yang ini sama-sama jadi ya oke lanjut ke judulnya saya akan pilih play in dari kanan form rig kemudian startnya on click durasi 0.5 effect option nya by letter kita pilih antar huruf sekitar 60% nya kita lihat oke seperti itu lanjut dengan subjudul ini saya akan animasikan oke kita pilih basic jump ya seperti itu kemudian saya pilih after previous saja dan ini alinea pertama kita pilih oh kita pilih oke kemudian kita set after previous durasinya 0.75 saja seperti itu oke kemudian ini kita copykan ke alinea di bawahnya ya oke lanjut ke slide yang berikutnya ini kasih kita pilih grow sync ya seperti itu oke ini juga grow juga ini jangan terlalu panjang durasinya 0.25 kemudian saya pilih effect option grow nya jangan sampai terlalu besar ya ini size nya jangan 150 terlalu besar kita pilih 20 saja jadi dia membesar 120% saja jadi kita lihat ya seperti itu kemudian saya copykan saja ke yang di bawahnya oke start nya with previous yang di bawahnya lanjut kita coba dulu oke yang ini sub judul kita kasih animasi expand ya kemudian ini alineanya kita pilih bebas saja sih teman-teman jadi ini hanya contoh saja bukan satu patokan suka-suka saja saya hanya kasih contoh seperti itu atau misalnya ini ya seperti itu start nya after previous 1 detik ya oke inilah 3 slide kita sudah selesai teman-teman nanti saya akan lanjutkan ke urayan di bawahnya di slide-slide berikutnya jadi ikuti terus video tutorial saya tentang template powerpoint untuk skripsi architect ini silahkan nanti download template nya di deskripsi video saya selain untuk architect template ini tentunya bisa dipakai untuk klien lain juga ya sesuai keperluan teman-teman bukan hanya untuk mahasiswa untuk urusan bisnis untuk perusahaan instansi pemerintah silahkan ini hanya kebetulan saya mengambil contoh dari skripsi ini maka saya namakan untuk architect sekian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh